Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat di channel Kang Asep Golok Tarisi Jasinga Bogor Oke sahabat Kali ini Kang Asep akan review golok Dan ada golok pesanan Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya sahabat Ada 5 golok pesanan yang harus Kang Asep sebutkan Nama pemesan dan alamatnya sahabat ya Mudah-mudahan sahabat semuanya Selalu sehat, lancar usaha, dan rejekinya Amin ya Allah ya Allah Amin Kita langsung aja sahabat ya Karena ada 5 golok yang Kang Asep preview Jadi Durasi videonya tegur kepanjangan Nah ini Kita ambil ya Nah ini Ada 2 golok gagang macan tarisi Jasinga Bogor Nah Yang 1 ukuran panjang bilah 55 cm ya Termasuk bilah samurai ini mantap Dan cuman untuk digunakan ini susah sahabat ya Karena kepanjangan bilah goloknya Terkecuali untuk pajangan ya Untuk pajangan Nah ini Nah ini Cuman agak berat doang sahabat Digunakannya ini Nah ini Panjang Tidak di milor Tidak di milor Mantap sahabat Tentunya handlenya pasti tangan Enak digenggam ya sahabat Dan ada tapak jari Nah ini Ada tapak jari Memang garong Dan ini kayu Johar Kiarang Serat batik kehitaman ya Sudah menghitam kayunya Nah Mantap sahabat Kita sebutin nama pemesannya Dan ini Pesanan Bang Fauji Yang dari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ya Alhamdulillah Terima kasih buat Bang Fauji Semoga sehat selalu Pelancar usaha Dan rezekinya Amin Nah dan kita ambil lagi Kita ambil lagi Nah ini ada sama Golok Tabas Gagang Macantarisi Jasinga Bogor Cuman speknya sama Golok tempur Ataupun untuk para pekerjaan Keras berat Untuk kerja ini Ada tapak jari Tentunya handlenya Pasti tangan Enak digenggam Katain ke kamera Kita langsung aja Kita sebutin nama pemesannya Dan ini Golok Tabas Gagang Macantarisi Jasinga Bogor Pesanan Bang Lili Muhammad Nur Yang dari Ciwandan Kota Cilegon Banten Nah Alhamdulillah Terima kasih Buat Bang Lili Muhammad Nur Semoga sehat selalu Lancar usaha Dan rezekinya Amin Ya Allah Ya Allah Amin Nah ininya Pesanan Bang Lili Dan ada juga Dan ini Golok Tabas Belimbingan Tarisi Jasinga Bogor Sama kayunya Sudah menghitam Nah ini Ada list putih Terus Tafetnya Tanduk ya sahabat Dan ini pesanan Bang Nandang Suhe Yang dari Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Nah terima kasih Buat Bang Nandang Suhe Ya terima kasih Semoga Lancar usahanya Amin Dan kita ambil lagi Ada juga Pesanan Bang Andi ya Bang Andi Risnandi Yang dari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Nah ini goloknya Nah mantap Kayanya sudah menghitam Dagangnya Ini sama Speknya Sorenan Apapun Untuk para pekerja Keras berat ya Cuman agak Pendek sedikit Karena mintanya Ukuran pendek Ntar kita ukur lagi Sama tengah set Dan ini yang terakhir Gulak tebas Sorenan Tarihi Jasingabogor Sama natural Kayu Johar Kiarang Selat batik Kehitaman Nah sedemang hitam Sama Demaling hitam kan Berbatik Nah ini Dan ini pesanan Bang Dan ini pesanan Bang Widodo Yang dari Kabupaten Kediri Jawa Timur Terima kasih Buat Bang Widodo Semoga sehat Selalu Lancar usaha Dan rejikinya Oke kita langsung aja Sobat Di review ya Aku turasi videonya Kepanjangan Kita ambil dulu Yang gagang macan Ukuran panjang bilah 55 cm Speknya tebas Ataupun Untuk kerja ya ini Pesanan Bang Pauji Yang dari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Ini Tentunya Handalnya pasi tangan Enak digenggam Sobat Enak digenggam ya Ada tapak jari Nah Dan ke kamera ya Ini golok Budul Muyung Tarisi Ataupun Budul Gering ya Disebut Budul Muyung itu Kalau bahasa Sundanya Budul Gering Ini goloknya Golok pesanan Bang Pauji Terus Kita langsung aja Dites ketajamannya Tadi sudah diukur ya Ini untuk panjang bilahnya 55 cm Speknya tempur ya 55 cm Oke sobat Kita langsung aja Dites ketajamannya Pesanan Bang Pauji Yang dari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ya Nah Minta dipertajam Katanya bilah goloknya Kang Asep Minta ditajamin Setajam silet ya Insya Allah Kata Kang Asep Nah Ini sudah setajam silet nih Ketajamannya ya Jadi sudah pas Kalau untuk tebas Nah ini kalau Buat nyembeli Bisa dipakai Buat sembelihan juga ini Karena bilahnya Nggak terlihat ramping ya Cuman ukuran panjang gitu kan Speknya tebas gitu Dan ini Dites sama bambu Semoga Kang Asep ya Dites ke bambu Biar ada penglihatan mata Yang kedua kali Dites ke bambu Wah mantap Lihat Tajamnya luar biasa Tajam sahabat Karena sepuluhannya Maksimal ini ya Maksimal Ditariknya enteng nih Mantap Dari ujung Pangkal Ke ujung gila nih Nah Enteng kan Ditariknya enak Sahabat Ditariknya enak Sahabat ya Nah dari ujung Dari Dari pangkal Ke ujung gila Nah Lihat Mantap kan Nah Tajam Berarti rata Giginya Mantap Kita langsung aja Yang kedua kali Dites ke bambu Sahabat ya Biar ada penglihatan mata Karena walaupun Golok panjang Ini speknya tempur ya Salaupun untuk kerja gitu Pesanan Bang Pauji Kita tes ke bambu Sahabat Mantap Nah ini Sudah-sudahin Bambunya Wow Sahabat Maaf Kepanjangan goloknya ya Nah Cuman kalau udah terbiasa Menggunakan golok panjang Mungkin tidak asing lagi ya Kepan tidak aneh Maaf sahabat Karena kepanjangan gilanya Jadi berat gitu kan Mantap Cuman ini Goloknya golok jawara ya Termasuknya Nah mantap Giginya tidak gompel Sama sekali utuh Sudah kasih preview ya Goloknya Sudah dites ke kertas juga Dan sama bambu Pesanan Bang Pauji Yang dari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Terima kasih buat Bang Pauji Semoga sehat selalu Lancar usaha Dan rezekinya Amin Kita lanjut Sahabat Kita ambil golok pesanan Bang Lili Muhammad Nur Yang dari Kiwandan Kota Cilegon Banten Nah ini goloknya Sama ada tapak jadinya Sahabat Tentunya handelnya Persih tangan Enak digenggam Sahabat Dan enak dipandang juga Kalau model sama Kayak ini nih Yang cuman Kalau ini bedul muyung Nah kalau ini Betawian Sahabat Nah ini Persih tangan Sahabat ya Sama kayak Johar Diarang Serat kehitaman Sudah menghitam Tadi handel ke sarung Lurus Nah lurus ya Kita langsung aja Dicabut Bilah goloknya Sahabat Kita ukur Untuk panjang bilah Kalau tidak salah 30 cm Paling lebih sedikit ya Bapak Nah 30 cm Nah Lebih sedikit Kita langsung aja Ditas ketajamannya Ke Kertas Yang kedua kali Ditas ke bambu Biasa Nah mantap Tajam Dan ini Speknya tempur Sama Untuk ketebalannya Ada Nah lihat Tebal Ada 7 mili Lebih Dikit ya ini Tajamnya Luar biasa Mantap Dari pangkal Dari pangkal Ke ujung Dari pangkal Ke ujung Bilah Kita tarik Rata Gila Tajamannya Rata ya Mantap Lihat Tajam Yang kedua kali Dites ke bambu Sahabat Kita langsung aja Karena durasi videonya Takut kepanjangan Lagi cabut Sahabat Mantap Mantap Sahabat Tajam ya Jadi jangan sungkan Kalau memakai golok Dari kang asep Sepuhannya maksimal Utuh Tidak ada gompal Sama sekali ya Sahabat Pesanan Pesanan Bang Lili Muhammad Nur Yang dari Kiwandan Kota Cirogon Banten Nah ini Goloknya Alhamdulillah Gagang Macan Terisi Terima kasih Buat Bang Lili Semoga Sehat Selalu Lancar Usaha Dan Rezekinya Amin Kita langsung Ambil Golok Biling-bingan Nah ini Selama Speknya Tebas Ataupun Untuk Kerja Tentunya Handlenya Pasit Tangan Enak Digenggam Ya sahabat Dan Ada tapak Jari Pepetnya Tanduk Semuanya Sahabat Ya sama Ini juga Tanduk Pepetnya Semuanya Tanduk Kelis putih Ya Karena Golok Termasuk Golok Sorenan Sahabat Ini Kita Sebutin Nama Pengusannya Dan Ini Pesanan Bang Nandang Suhe Yang Dari Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Kita Langsung Aja Dicabut Bilah Golok Sahabat Dan Bilah Golok Termasuk Bilah Sorenan Ya Ataupun Golok Sejati Kita Langsung Aja Dites Ketajamannya Ke Kertas Coba Kita Ukur Untuk Panjang Bilah Sahabat Untuk Panjang Bilah 27 cm Ya Ukurun Panjang Bilah 27 cm Pas Dibikin Ganjil Sampai Karena Mintanya Segitu Langsung Ketajamannya Ke Kertas Awal Kertas Yang kedua Kali Biasa Dites Ke Bambu Sahabat Mantap Tajam Luar Biasa Langsung Aja Langsung Aja Sahabat Ters Ketajamannya Mantap Sahabat Bambunya Tua Jiginya Utuh Tidak Tidak Ada Gompal Sama Sekali Ya Sahabat Nah Ini Sudah Ketajamannya Pesanan Bang Nandang Suhe Yang Dari Cibinong Kebukaten Bogor Jawa Barat Terima kasih Buat Bang Nandang Suhe Semoga Sehat Selalu Lancar Usaha Dan Rejakinya Amin Kita Ambil Ya Sahabat Masih Ada Dua Lagi Yang Seng ACPPU Kita Ambil Nah Ini Sama Golok Toba Sorenan Tarisi Sama Buat Kerja Dan Ini Pesanan Bang Andi Riz Nandi Yang Dari Kecematan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Yang Dari Sukabumi Jawa Barat Ini Goloknya Alhamdulillah Sudah Beres Bang Andi Kolos Tidak Ada Tapak Jari Gagang Jengkolan Tentunya Hendaknya Pas di Tangan Enak Digenggam Ya Sahabat Nah Dan Enak Dipandang Juga Serba Natural Goloknya Pendek Jadi Tidak Terlalu Panjang Jadi Enteng Digunakan Ya Sahabat Ataupun Sorenan Nah Gini Kita Langsung Aja Dicabut Kita Ukur Sahabat Ya Untuk Panjang Bilah 26 Zentimeter Ya Sahabat Jadi Tidak Terlalu Panjang Bilah Goloknya Coba Kita Tes Kita Tes Awal Mantap Tajem Tes Yang kedua Kali Dites Ke Bambu Sahabat Ya Pesanan Bang Andi Terlalu Luar Biasa Ya Ini Tidak Gompel Sama sekali Sahabat Utuh Nah Utuh Ya Terimakasih Bang Andi Risnandi Yang dari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Ini Ini goloknya Sudah Terimakasih Buat Bang Andi Semoga sehat selalu Lancar usaha Dan rezekinya Amin Yang terakhir Kita ambil Pesanan Bang Widodo Yang dari Kabupaten Kediri Jawa Timur Nah ini Goloknya Mantap Ada tepak Jarinya Gegang Jengkolan Kayi Johar Ki Arang Sarat Batik Kehitaman Natural Tentunya Handlenya Pasitangan Enak Digenggam Ya Sahabat Lurus Oke Sahabat Kita langsung Aja Dicabut Mantap Bilahnya Candung Ujung Turun Nah Candung Ya Dan Ini Sama Speknya Tebas Ataupun Untuk Kerja Pengetesan Awal Dites Ke Kertas Ya Sahabat Wow Mantap Tajem Nah Enteng Ditariknya Dari Pangkal Ke ujung Bilah Mantap Tata Bilah Golok Ya Sahabat Ataupun Ngeplet Mantap Mantap Lihat Tajem Enteng Ya Pakai Iris Kertas Dan Kertas Tidak Menggetes Plastik Tidak Ya Sahabat Cukup Dites Kertas Sama Bambu Kalau Borok Sebas Mantap Tajem Pengatasan Yang kedua Kali Dites Ke Bambu Ya Sahabat Pesanan Bang Widodo Kediri Jawa Timur Candung Ujung Turun Tidak Tidak gompal sama sekali Sudahkan saya review Pesanan Bang Widodo Yang dari Kabupaten Kediri Jawa Timur Terima kasih buat Bang Widodo Semoga sehat selalu, lancar usaha Dan rezekinya Amin Ya Allah Alhamdulillah Sudah di review semuanya Mantap Bang Fauji Dipajang di tembok Ataupun di Soren Di bawah ke kebun buat ronda Buat tempur Buat perang juga bisa Mantap Terima kasih Buat konsumen Ataupun yang baru mampir Ke channel Kang Asep Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya Yang sudah saya siap juga makasih yang sudah like Saya doakan buat sahabat semua Yang satunya dikasih kesehatan Dikasih kelancaran Usaha dan rezekinya Amin Ya Allah Ya Allah Amin Oke sahabat saya yang minat Yang mempesan Langsung aja di chat ke nomor WA Kang Asep Ataupun langsung Suratur Rumi ke nomor WA Kang Asep Kang Asep menerima renovasi golok Sahabat yang punya bilah Yang mau diganti Handle sama sarungnya Salah diri saya kirim aja ke alamat Kasih pambing dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video selanjutnya Mantap Sampai jumpa lagi di video selanjutnya